Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya Kalau disini Ibu akan Mengampaikan Pembelajaran hari ini Tentang Sumpah Pemuda Sebelum memulai pembelajaran Langkah baiknya Kita membaca doa terlebih dahulu ya Baca surat Al-Fatihah bersama-sama 1, 2, 3 Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Maliki yaw mitti Iyaka na'budu wa inyaka nasta'u Iyaka na'budu wa inyaka nasta'u Dodi Dodi Dinda Dion Doli Dina Dan Ria Oke Sebelum ibu mulai Disini ada yang tahu Sumpah Pemuda itu Sumpah Pemuda itu Dibentuk tanggal berapa Bidah tahu? Nah, kalau belum tahu Ibu akan menjelaskan Materi tentang Sejarah Sumpah Pemuda Dan Dibentuknya Sumpah Pemuda Sebelum ibu masuk ke materi Ibu akan menyampaikan Tujuan pemberajarannya Yaitu Siswa dapat mengenal Kami naskah Sumpah Pemuda Siswa dapat mengenal Naskah Sumpah Pemuda Siswa dapat menjelaskan Makna Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Siswa dapat membaca Peks Sumpah Pemuda dengan benar Dan Siswa dapat mengenal Nilai-nilai Sumpah Pemuda Dalam kehidupan sehari-hari Pembelajaran hari ini Harus tetap semangat ya Walaupun sudah hampir Siang jamnya Sekarang ibu akan menjelaskan Sejarah Sumpah Pemuda Dulu Perjuangan bangsa Indonesia Untuk meraih kemerdekaan itu Semakin kuat Sejak munculnya Para tokoh terpelajar Tokoh terpelajar Sejak adanya Organisasi Bidu Utomo Yang Organisasi Pergerakan Asantan yang pertama Para pemuda Masing-masing daerah Mulai membentuk Organisasi sendiri Yang terdiri dari Lapan organisasi Yaitu ada Cuma Oke Cuma Ada Cuma Cuma Amta Dan Terus ada Islam Islam Ngetenbon Nah kalau Jawa itu organisasi orang-orang Jawa kalau Jawa Sumatera itu organisasi pemuda Sumatera kalau Jawa Jawa itu dari Sulawesi organisasi Sulawesi kalau Jawa Jawa itu dari Ambon Hai terus sekarang pun dari Sunda Hai pemuda kaum Betawi dari Betawi Islam Ngetenbon itu orang organisasi pemuda Islam sama pemuda Kristen nah pada tanggal 15 November tahun 1925 mereka itu mengadakan pertemuan mereka sepakat mengadakan kongres pemuda nah kongres pemuda ini dibagi menjadi dua kongres pemuda satu dan kongres pemuda dua kongres pemuda satu itu Hai tanggal 30 April sampai 2 men 1926 di Jakarta kalau kongres pemuda dua tanggal 26 sampai 28 Oktober 1926 di Gedung IJ Jalan Kak Kramat Raya nomor 106 Jakarta Hai hasil keputusan dari kongres pemuda satu itu semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia terus Hai kongres pemuda dua perlu perlu segera disiapkan nah Hai pada kongres pemuda pada sedang kongres pemuda dua ini berlangsung sangat agam Hai karena ke dalam penguas ini dijaga oleh pemerintah kolonial berada terus bendera merah putih pun tidak bisa dikibatkan karena dilarang Hai jadi banyak diwujudkan dalam bentuk hiasan dinding hai 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 di tahun terakhir tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan ikram sopaka muda ada yang tahu isi dari ikram sopaka muda itu apa hai 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 ya ada yang udah tahu ada yang belum ya ya nanti kalian bisa baca di buku siswa ya untuk kalian Hai pemerintah muda dua ini juga menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebahasaan Indonesia Indonesia dan tanggal 28 Oktober itulah lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan terus bendera merah putih juga ditunjuk sebagai bendera bangsa Indonesia nah tanggal 28 Oktober itulah diperingati hari Sumpah Sumpah Pemuda Sekarang Hai coba kalian baca teks ikram Sumpah Pemuda yang ada di buku kalian terus sekalian hafalkan selama lima menit ya nanti ibu akan dengar salah satu dari kalian kalau membaca tanpa melihat �ocal syl eaten m象 scripts GOOD Purna 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 Oke, silakan Ada yang berani Menyampaikan Menyampaikan iklan teks itu Ya, coba dibaca Eh, dibaca Disampaikan Apa isinya Ya, betul Nah, itu ya Isi dari teks tikar Sumpah pemuda Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan Tentang Makna satu nusah Satu bansah Dan satu bahasa Nah, makna satu nusah itu Walaupun rakyat Indonesia itu Bertempat tinggal secara terpenjat Ada yang dari Sumatera Ada yang dari Sulawesi Ada yang dari Nawi Tapi mereka Satu tanah air Yaitu tanah air Indonesia Satu bangsa Walaupun Bangsa Indonesia itu dari berbagai suku Ada yang dari suku dayak Bukis Suku Jawa Tetapi mereka itu merupakan Satu bangsa Indonesia Makna satu bahasa Walaupun rakyat Indonesia Dari setiap daerah itu Memiliki bahasa Yang berbeda Memiliki bahasa mereka sendiri-sendiri Tapi mereka memiliki Bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Nah Kan tadi sebelumnya Ibu sudah Menyampaikan Lagu Indonesia Raya itu Ditetapkan Setiap lagu Untuk bangsa Indonesia Nah Coba yuk Kita Bareng-bareng Menyanyi lagu Indonesia Raya 1, 2, 3 Indonesia Tanah airku Tanah punggah darahku Disanalah Aku berdiri Jain panggung Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan panah airku Manalah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merteka 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 Paraku Negriku Yang kuchipa Indonesia Raya Merteka Merteka Hiduplah Indonesia Raya Merteka 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 Panaku Negriku Yang kutinta Indonesia Raya Merteka 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 Hiduplah Indonesia Raya Nah itu adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh WG Rudrov Subpatman WG Rudrov Subpatman Nah sekarang Kan sebelumnya kan ibu udah menjelaskan tentang Sumpah pemuda Asal musuhnya Dan Dibentuknya Sumpah pemuda itu tanggal berapa Nah sekarang Ibu akan Menyampaikan Nilai-nilai Sumpah pemuda yang bisa dianggarkan dalam gedupan sehari-hari sebelumnya Sebelum memasuki materi ini Apakah Ada yang ingin ditanyakan Atau ada yang masih bingung Kalau udah Udah mulai Paham Itu lanjut ya Tadi Nilai-nilai Sumpah pemuda Yang bisa dianggarkan dalam gedupan sehari-hari Itu yang pertama Menghargai perbedaan Kalau kita Berteman dengan orang yang berbeda dengan kita Seperti itu berbeda agama Berbeda suku Kita tuh gak boleh jauh Gak boleh jauh dari mereka Kita harus tetap saling Rukun Saling Menolong Dan Kita harus saling menghargai Perbedaan yang Teman kita miliki Terus cinta tanah air Cinta tanah air itu Dengan kita Giat Giat belajar Terus Giat mempelajari Kebudayaan Bangsa kita sendiri Terus Menggunakan produksi dalam negeri Nah Kalau yang Yang terakhir Itu suka bermusyawarah Nah misalnya Itu kan untuk Memecahkan Masalah ya Yang di Yang Apa Kita kumpul Bareng-bareng Untuk bahas Masalah yang Yang kita Alang Untuk Tujuannya Tujuannya sore itu Untuk mencapai mufakat Jadi Kalau ada Yang Berpendapat Berpendapat Berbeda Dari kita Itu Jangan Janganlah Kalian Tolak Kalian harus terima Itu merupakan Contoh dari Kita Menghargai Pendapat Suman kita Sekian Pembelajaran Pada hari ini Bagaimana Dek-dek Lugasannya Tentang Ibu Menjelaskan Materi Pada hari ini Ya Jangan Bisa Mengerti Bagaimana Berbentuknya Sumpah Pemuda Dan Siapa Pak cinta Lagi Bisa Raya Selanjutnya Ibu Beri tugas Untuk kalian Membaca Materi Setelah Sumpah Pemuda Ini Di buku Siswa Buku kalian Dipaca Baca Dan Dipahami Dipelajari Oke Nah Sebelum Ibu Tutup Yuk Kita Baca Doa Mempulang Doa Al-Asaf Satu Dua Tiga Al-Asaf 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 cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi berjaga kesehatan dan berjaga makanannya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh